Don, Dona, ngapain kamu kayak orang ketakutan begitu? Saya takut sama orang gila. Orang gila? Orang gila mana? Itu istrinya Edwin, dia lagi di dalam, lagi temenin sama Roy. Don, Dona, Don. Apa lagi ya? Cewek itu namanya Rara. Dia bukan istrinya Edwin, tapi istrinya Roy. Dulu saya pernah mengajak kamu untuk menghalangi pernikahan mereka. Tapi kamu tolak. Kamu bilang menurut Edwin, Roy ada di kamar mandi. Dan kamu lebih percaya sama anak buahnya Roy daripada sama saya. Kalau memang benar Roy sudah menikah sama cewek itu, kenapa dia nggak terus terang saja sama mamanya? Karena cewek itu rada aneh. Dia benci sama orang kaya. Makanya selama ini Roy menyamar jadi orang miskin. Dan dia tinggal di rumah cewek itu. Kalau kamu memang tidak bohong, kasih saya alamatnya. Oke, saya nggak apal alamatnya. Kalau nggak salah, jalan radio di Ciganjur. Tapi saya bisa antar kamu ke sana. Dengan catatan, jangan libatkan saya. Oke? Assalamualaikum. Assalamualaikum. Sepada. Sepada. Rumah apaan sih ini? Pintu depan terbuka tapi orangnya nggak ada. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Sampai jumpa. selamat menikmati 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 di atas materai tinggal di tanah tangan saja saya baca dulu saya setuju dengan semua klausul yang ada disini tapi saya minta satu klausul ditambah lagi disini penggabungan perusahaan ini akan menjadi sah setelah Roy dan Dona menikah saya setuju, sis Dona, kamu tolong ke mobil ambil laptop kamu dan ketikan klausul yang dimusulkan oleh Tante Siska tadi tapi guys saya mohon supaya masalah ini jangan diberitahu kepada Roy karena saya ingin memberi kejutan dia iya, iya sekarang benar-benar saya sudah merasa blong enteng rasanya, sis itu sebelum Roy menikah dengan Dona padahal hampir tidak mungkin kan Roy menikahi Dona sebab dia sudah punya istri dan istrinya lagi hamil kenapa tidak kamu sendiri kan sudah dengar kalau dia bilang setuju iya kan pak setelah apa yang Dona lihat di supermarket dan dimana Roy bohong sama Dona Dona gak yakin Roy akan pegang janjinya papa kan sudah bilang dengan cara apapun papa akan menyingkirkan perempuan itu dari samping Roy Dona tidak setuju dengan sikap kekerasan kalau Roy sampai tahu semua rencana papa akan bisa jadi bumerang ya kalau begitu usahakan cara lain cara lain yang gimana kamu pernah bilang menurut teman kamu yang bernama Jeffrey itu Roy sering menyamar sebagai orang miskin karena perempuan yang menjadi istrinya tidak suka sama orang kaya pak Jeffrey hanya mau membantu di belakang layar dia tidak mau terlibat terang-terangan kalau memang kamu sudah menyerah saya bersedia turun tangan mana foto perturangan kamu sama Roy? selamat siang Rara ngapain lagi lo? mau membukakan mata kamu mata gue? namanya kenapa mata gue? dari dulu kamu gak mau percaya bahwa yang selama ini kamu kira bernama Edwin adalah Roy pemilik PT Arta Kencana Semesta kok heran ya malu gak pernah capek-capeknya sih ngurusin orang saya kasihan sama kamu dia sengaja pura-pura miskin supaya dapetin kamu tapi diam-diam dia tunangan sama cewek lain namanya Dona ini buktinya oke dan ini hanya sekiranya informasi buat lu gue udah pernah ketemu sama yang namanya Roy dan dia memang mirip sekali sama laki gue silahkan gak percaya sama saya tapi sebagai informasi buat kamu besok Roy akan menikah dengan Dona cewek yang satu derajat sama dia sama-sama kaya coba kamu ikuti dia begitu dia bilang dia mau ke kantor kamu baru akan percaya dengan apa yang saya bilang saya yakin besok Rara akan mengikuti gerak-gerik Roy begitu Roy keluar rumah terima kasih Jeff aduh ingat waktu kamu masih ngidam ya saya harus begini harus begitu gak boleh begini gak boleh begitu itu kan kemauan bayinya iya iya maunya bayinya kamu tuh hari ini cantik sekali loh rapih peh 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 kamu kondangan perempuan justru harus tetap liatkan rapi kalau lagi hamil soalnya badan begini kan kadang perempuan justru jauh lebih sensitif takut suaminya diambil sama perempuan lain kamu harus yakin sama saya saya itu hanya gimana ya di hati saya dan di pikiran saya hanya kamu satu-satunya wanita yang ingin saya nikahi dan pokoknya till that do us part oh catang londo-londo nanti kak sulang jangan lupa bawain saya itu ya apa? semur jengkol semur jengkol? loh kemarin bukannya kan berdampakan semur jengkol mudah lah orang yang maunya bayinya iya 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 kak beli ke hehehe hehehe aduh apalah setenan ya hari ini ya aku tak pergi dulu ya bu ya hmm berarti ya iya ini ada apa-apa telepon ke kantor ya anakku bapaknya pergi dulu ya doain supaya bapaknya bisa dapat rezeki banyak supaya bisa beli monas beli jalan tol beli gebun binatang hehehe ya enggak apa-apa nantikan biar ketemu sama mbaknya hehehe hehehe aku pergi ya udah udah dada adek keki pak pak aduh cedot bisa dipakai taksinya pak aduh maaf pak babelnya rusak pak rusak ya wes rusak taksi 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 pak kita ikuti taksi yang tagi tapi tetap jaga jarak ya pak ya tetap jaga jarak pak jarak dekat ayo Fred mari kita kemon starr terus setiapin spapet dulu nyantai aja iya yuk musik 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 Terima kasih.